Brokoli saus tiram gimana dengan lembutnya tim telur? Ini tuh favorit keluarga aku banget. Bikinnya juga gampang dan kalian bisa tambahkan topping sesuai selera. Untuk tim telurnya, ini komposisi antara telur dan juga air. Ini penting ya. Lalu yang kedua, untuk mengukusnya jangan lupa ditutup serta pakai apinya ini api kecil aja. Karena kalau kalian pakai api besar, biasa tim telurnya tuh jadi berpori. Sambil lenggu mateng, ini aku mau siapin dulu campuran saus tiramnya. Untuk mencuci brokoli, biasanya aku bilas dulu dengan air mengalir. Lalu aku rendam menggunakan garam beberapa saat dan bilas kembali. Sebelum ditumis, aku juga suka rebus dulu sebentar. Ini tuh supaya brokolinya nggak menciut dan pastinya teksturnya lebih lembut. Terima kasih telah menonton!